Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Alhamdulillah semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menjaga kita semuanya Menjaga anak-anak Dimanapun, kapanpun anda Sudah mengakses video ini Saya doakan semoga Allah Memudahkan segala urusan kita Amin, amin Hari ini luar biasa Hari ini pagi yang cerah Maka kita syukuri nikmat ini Dengan belajar Tolabul ilmi dan hari ini kita akan Belajar tentang fungsi hadis Terhadap Al-Quran Al-Quran Al-Gharim Materi Al-Quran Al-Hadis Kelas 10 Oke siap? Bismillahirrahmanirrahim Maka anak-anakku semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pernah bersabda Lakot tarogdukum amreini Ya telah aku tinggalkan kepada kalian Semua dua hal Intama saktum pihima Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya Maka Lantau dilu abada Kalian tidak akan pernah tersesat selamanya Tidak akan pernah tersesat Dua hal ini apa? Yaitu Al-Quran Dan sunnah rasul yaitu Al-Hadis Maka dari hadis ini Kita bisa paham Oh ternyata setelah Al-Quran Yang menjadi sumber hukum berikutnya adalah Al-Hadis Maka bisa kita katakan Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua Oke apa artinya? Artinya adalah Hadis itu senantiasa selaras dengan Al-Quran Senantiasa mendukung Al-Quran Sesuai dengan Al-Quran Maka hari ini pagi hari ini Kita akan belajar fungsi hadis terhadap Al-Quran Maka yang pertama Hadis itu sebagai Bayanutafsir Terhadap Al-Quran Hadis berfungsi sebagai Bayanutakrir Yang kedua Yang ketiga Bayanutashriq Dan yang keempat Bayanutnasah Ya Keempat inilah fungsi dari hadis terhadap Al-Quran Maka mari kita pelajari Satu persatu Fungsi hadis Yang pertama Hadis Itu berfungsi sebagai Bayanutafsir Artinya apa? Hadis itu merinci Menafsirkan Menafsirkan Menjelaskan Ayat-ayat Al-Quran Yang masih global Yang masih mujemal Ya Memang kebanyakan Ayat-ayat Al-Quran itu masih mujemal Masih global Belum terinci Maka perinciannya Bisa kita pelajari di hadis Contohnya Contohnya adalah Al-Baqarah Ayat 43 Allah SWT berfirman Wa'akimus sholata Wa'udhu zakat Warka'u ma'arokya'in Jelas Jelas bahwasannya Allah SWT Memerintahkan kita untuk Sholat Kemudian Membayar Zakat Kemudian Rukuk bersama Orang-orang yang rukuk Artinya apa? Allah Mewajibkan kita Umat Islam Untuk sholat Nah Tata cara sholat Tidak ada Dalam Al-Quran Nah Kita bisa tahu Kita bisa paham Bagaimana Tata cara sholat Ketika Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bersab Bersabda Kita bisa lihat Tata cara sholat Dalam Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Solu kamar Aitumuni Usalli Nah inilah Maka Al-Quran sekali lagi Menafsirkan Menjelaskan Hadis sekali lagi Menjelaskan Makna Al-Quran Makna Ayat-ayat Yang masih global Dalam Al-Quran Yang kedua Hadis juga berfungsi Sebagai Bayanu Takrir Menetapkan Menguatkan Isi kandungan Al-Quran Contohnya Ya ayuhalladzina Amanu Iza Nudhiyalis Solati Min Yaumil Jumu'ah Fasa'u Ila Zikrillahi Wadadul Bayi Ila Akhir Ayat Hei orang-orang yang beriman Jika kalian Telah mendengar Atau telah didengarkan Loh kalian Adhan Maka Segeralah Ya Segeralah Segeralah Untuk Solat Solat apa namanya Solat Jum'at Nah Ditekankan oleh Rasulullah S.A.W. Betapa pentingnya Solat Jum'at Maka Rasulullah Bersabda Hendaklah suatu Kaum Berhenti Dari Meninggalkan Solat Jum'at Maka Inilah Yang menyebabkan Para ulama Sepakat Bahwasannya Solat Jum'at Itu Wajib Bagi Muslim Ya Bagi Orang Islam Laki-laki Wajib Oke Jadi Hadis ini Menjelaskan Ayat Al-Quran Yang tadi Ya Perintah Untuk Solat Jum'at Yang ketiga Hadis Juga Berfungsi Sebagai At-Tashri Yaitu Penetapan Hukum Dalam Al-Quran Yang Mungkin Belum ada Contohnya Ialah Keharaman Memakan Daging Yang Buas Daging Yang Bertaring Hewan Yang Bertaring Hewan Yang Buas Maka Di Al-Quran Kita Belum Ada Kita Belum Pernah Membaca Ayat Al-Quran Yang Berupa Keharaman Memakan Hewan Yang Buas Tetapi Dalam Hadis Ada Yang Berikutnya Bayan Nasakh Hadis Juga Berfungsi Untuk Menghapus Beberapa Hukum Dalam Al-Quran Contohnya Ialah Tentang Wasiat Bagi Ahli Waris Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Melarang Memberikan Wasiat Untuk Ahli Waris Kenapa Karena Yang Namanya Ahli Waris Itu Pasti Dapat Warisan Sesuai Dengan Aturan Islam Sesuai Dengan Syari Islam Nah Maka Hadis Ini Tentunya Menghapus Makna Dari Surat Al-Baqarah Ayat 180 Kutipa Alaikum Iza Habar Ahadukum Ul-Maut Intaroka Khairan Al-Wasiyah Lilwalidaini Wal-Akrobaini Bil-Ma'ruf Perhatikan Jika Telah Datang Tanda-tanda Kematian Bagimu Maka Kamu Wajib Menuliskan Wasiat Yang Baik Untuk Siapa Untuk Keluargamu Terdekat Untuk Orangtuamu Untuk Anak-anakmu Oke Padahal Tadi Rasulullah Sudah Mengatakan Bahwasannya Ahli Waris Itu Tidak Boleh Dapat Wasiat Tetapi Apa Dapat Warisan Sesuai Dengan Hukum Syari Yang Telah Allah Tetapkan Maka Al-Baqarah Ayat 180 Ini Dinasih Maknanya Maknanya Dinasih oleh Hadis Yang Tadi Kita Sampaikan Maka Teman-teman Semuanya Itulah Empat Fungsi Hadis Terhadap Al-Quran Semoga Kita Terus Menjadi Umat Yang Pembelajar Tetap Semangat Belajar Bagaimanapun Dan Bagaimanapun Kondisi Kita Tetap Semangat Belajar Dan Semoga Kita Semuanya Menjadi Manusia Yang Berilmu Dan Berakhlak Karimah Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimanapun